Selamat siang para siswa kelas 7-8 SMP dan para siswa kelas 10-11 SMA Dan selamat siang juga kami sampaikan kepada seluruh orang tua wali siswa SMP maupun SMA Tahun pelajaran 2019-2020 sebentar lagi akan berakhir Penutupan tahun pelajaran 2019-2020 dengan adanya kegiatan pembagian rapot digital secara online Yang besok, hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020 akan dilaksanakan mulai pukul 8 pagi Pada kesempatan ini Bapak sebagai Kepala Sekolah menyampaikan selamat kepada para siswa yang naik kelas Kalian telah dipercaya untuk naik ke tingkat atau jenjang yang lebih tinggi lagi Naik dengan capaian prestasi yang baik Usaha, kerja keras, belajar dengan sungguh, persiapan-persiapan dengan baik telah dilakukan Tentunya naik di saat kalian mengikuti pembelajaran tanpa tatap muka Kegiatannya ujian daring Tapi Bapak berharap jangan menyerah, jangan kalah dengan situasi yang sedang dihadapi sekarang Tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat menjalani belajar saat pandemi COVID-19 Pada kesempatan ini beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan Yang pertama, besok Jumat adalah pembagian rapot digital Yang menerima adalah yang sudah menyelesaikan SPP sampai dengan bulan Juni Yang kedua, besok akan dibagikan surat pemberitahuan pendaftaran ulang Sebagai siswa di tahun pelajaran yang baru Yang bisa daftar ulang adalah yang sudah menyelesaikan SPP sampai dengan bulan Juni 2020 Dan sudah menerima rapot digital Pendaftaran ulang ini dilakukan mulai Sabtu tanggal 20 Juni Sampai dengan hari Selasak tanggal 30 Juni tahun 2020 Silahkan lihat dan isi form daftar ulang pada link yang sudah disediakan Atau pada laman yang sudah disediakan Bapak sarankan setelah menerima rapot digital Segeralah untuk daftar ulang bagi mereka yang punya hak untuk daftar ulang Bagi mereka yang belum daftar ulang Masih diperkenankan sampai dengan tanggal yang sudah ditentukan Sampai dengan tanggal 30 Juni Tetapi kalau seandainya siswa tidak melakukan daftar ulang Maka siswa dianggap mengundurkan diri Dan dicabut haknya sebagai peserta didik tahun pelajaran 2020-2021 Ketiga, terakhir, ini yang mengembirakan tentunya Libur telah tiba Libur akan dilaksanakan tanggal 20 Juni sampai dengan 12 Juni Masuk di tahun pelajaran baru Tahun pelajaran 2020-2021 Tanggal 13 Juni 2020 Dengan meneruskan KBM Atau pembelajaran jarak jauh secara daring Atau online yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kita akan ikuti Terus Kegiatan pembelajaran ini Sampai dengan sekolah dibuka normal Semoga hal-hal yang telah Bapak sampaikan Menjadi kabar sukacita Terutama bagi mereka yang telah naik kelas Dan akan menjalani libur Demikian yang Bapak sampaikan Di akhir tahun pelajaran 2019-2020 ini Tetap sehat Tetap semangat Tetap kuat menjalani kehidupan Terutama di saat COVID-19 ini Selamat siang Selamat berkarya Dimanapun si para siswa Dan para orang tua berada Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih